Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku di listah mst Oke di video kali ini aku mau bahas tentang jaringan guys jadi ada beberapa hal yang membuat jaringan itu lele di area kalian guys jadi sebelum lanjut video ini jangan lupa ya di like comment share dan subscribe guys di subscribe dulu ditekan tombol subscribe banyak biar aku makin semangat buat videonya guys dan buat kalian yang udah subscribe di channel YouTube aku terima kasih ya yang udah subscribe aku senang banget kalian udah mendukung channel YouTube aku guys jadi satu kali aja kalian subscribe aku udah berharga banget buat aku guys dan buat kalian yang udah subscribe cuman cukup sekali aja ya guys di tekan tombol subscribe nya jangan lupa tekan loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari aku guys guys di sini kita bahas yang pertama ya guys di sini ada lima poin yang aku mau jelasin buat kalian guys dan untuk yang pertama disini aku bacakan ya guys gangguan jaringan gangguan jaringan adalah hal yang terjadi di semua operator gangguan jaringan bisa disebabkan beberapa hal bisa dari sistem operatornya sendiri bisa dari bencana alam maupun cuaca yang buruk jika ini terjadi yang bisa kita lakukan adalah pindah ke operator lain atau pasrah atau berdoa semoga jaringannya cepat sembuh jadi itu guys poin yang yang pertama jadi kalau dia jaringannya lelep ada mungkin kemungkinan ya guys penyebabnya kalau misalnya kayak di sini di kota aku kalau lagi hujan itu bisa jaringannya lelep berpengaruh juga guys atau dia anginnya kencang dan kalau mati lampu bisa juga guys jaringannya jadi lelep jadi itu dia guys ya poin yang yang pertama jadi kalau kalian enggak sabar kalian bisa berganti ke operator lain misalnya kalian pakai telekomsel bisa ke pindah ke kartu yang lain guys atau kalian bersabar sampai itu jaringannya bagus itu guys dan untuk poin yang kedua disini ada pengguna yang memakai jaringan operator yang kamu pakai sudah terlalu banyak penyebab jaringan lelep bisa juga terjadi banyak pelanggan yang memakai 4g di area kamu solusi untuk masalah seperti ini bisa dicoba untuk memindahkan jaringan 4g ke 3g atau mana lebih kencang dari maksudnya itu lebih kencang 3g dari 4g guys jadi disini aku mau bahas untuk poin yang kedua itu guys nah ini kan sekarang ini udah banyak banget orang atau hampir dari 10 orang itu hampir 9,5 itu yang memakai 4g guys jadi yang memakai 3g ya masih ada satu-satu kita bilang lah itu 5% guys jadi karena orang memakainya semua ke 4g karena terlalu banyak pemakaian semua orang di 4g jadi bisa juga menyebabkan jadi lelep jadi nggak salah kalian coba jaringan kalian dari 4g pindah dulu ke 3g guys jadi itu dia solusi yang kedua kalau kalian mau coba silahkan ya guys nah disini untuk poin yang ketiga guys disini ada tempat yang terlalu jauh dari BTS atau tower terdekat jadi atau tower terdekat jadi semakin jauh posisi kita dari tower semakin lemah jaringan yang kita dapat dan ini akan tambah para jika pengguna jaringan sudah banyak sudah banyak hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari kota untuk hal ini mau tidak mau kamu harus cari operator yang jaringannya lebih kuat di tempat kamu jadi guys ini berpengaruh juga ya misalnya kalau di tempat kita itu kan kadang dia jaringannya misalnya di satu kecamatan itu jaringannya yang lebih bagus misalnya XL jadi kalau kalian pakai telekomsel yaudah beralih aja ke XL gitu loh guys jadi kadang kalau dia memang itu jaringan yang lebih bagus nggak apa-apa kalian ganti aja ke situ misalnya kayak aku kalau bisanya pulang kampung itu guys disana itu yang bagus jaringannya itu cuman telekomsel aja jadi aku biasanya disini pakainya tri jadi aku berpaling ke telekomsel guys untuk sementara gitu jadi tergantung di tempat kalian ya yang jaringannya yang kuat itu apa gitu kan seperti itu guys jadi kalian bisa ganti kartu gitu loh guys dan untuk poin yang keempat disini ada struktur bangunan di sekitar kita yang bikin jaringan ini banyak terjadi berada di daerah yang dikelilingi bangunan-bangunan yang tinggi sehingga jaringan yang kita terima tidak optimal jadi ini berpengaruh berpengaruh juga guys buat kalian biasanya ini yang tinggal di kota yang ada gedung-gedung besar atau ruko-ruko besar guys dulu aku pernah juga pengalaman pribadi dulu kerja kami kan dulu ayahnya kan dulu kerja di tri dulu pernah tinggal di kantor tri itu kami tinggalnya di belakang ruko besar guys jadi dia tahu berapa lantai itu jadi jaringannya itu memang lelet banget guys kadang bisa jadi nggak muncul karena itu itu dia jadi mungkin pantulan jaringannya itu kurang sampai ke tempat kita itu tinggal gitu guys mungkin jadi berpengaruh juga itu kalau misalnya kita ada sekeliling rumah kita ada gedung-gedung besar bisa juga itu jaringannya jadi lelet dan untuk poin yang kelima ini yang terakhir ya guys disini aku bacakan kualitas kartu SIM yang sudah jelek kartu SIM juga bisa menjadi penyebab leleknya jaringan yang kita terima ini biasanya terjadi karena kondisi kartu yang sudah mulai rusak atau kualitas mikrosipnya yang kurang bagus untuk bisa melakukan penggantian kartu baru atau replace ke operator yang bersangkutan jadi disini guys kadang bisa jadi juga jaringan itu lelek di HP kita karena pengaruh HP kita yang udah mau rusak yang atau yang sudah jelek kadangkan dia kartu kita misalnya yang udah berapa ber tahun-tahun kita pakai itu kualitasnya udah mulai udah mulai rusak gitu guys jadi bisa kita ganti ke kantor kartu kita misalnya kita pakai kartu yang telekomster kita bisa mendatangi grapare dan minta tolong untuk menggantikan kartu kita jadi kita enggak perlu ganti nomor dengan nomor yang sama jadi kartu kita bisa diganti guys jadi itu dia ya guys beberapa hal yang berbuat jaringan lelek di tempat kalian semoga video ini bermanfaat buat kita semua guys buat kalian yang belum subscribe di subscribe ya guys di tekan tombol subscribe nya biar aku makin semangat buat videonya guys dan aku enggak akan bosan berbagi-bagi info sama kalian guys kalau ada yang terbaru aku bakal kasih tahu kalian aku akan berbagi info buat kalian semua yang udah dukung channel YouTube aku yang udah singgah kesini guys jadi jangan lupa ya di tekan tombol subscribe nya guys ayo guys aku itu sampai tiga satu dua tiga yo tekan tombol subscribe ya guys terima kasih kalian yang udah singgah di channel YouTube aku bye 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 bye